Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putunya kanjeng Nabi, betul? Nah, jini ya tuh, mejeti kanjeng Nabi Kalau mejeti kanjeng Nabi nggak bisa, aku mau mejeti cucunya ini Melihat tingkah pola para Habib di negeri ini Nampak sekali minta pengakuan dan bahkan mungkin penghormatan Pengakuan apa? Pengakuan agar dianggap sebagai cucu Nabi Kemudian juga minta penghormatan Penghormatan dari siapa? Ya tentunya penghormatan dari orang-orang yang bukan dari kalangan Habaib Yang dianggap bukan cucu Nabi Kemudian, Habaib karena merasa sebagai cucu Nabi Minta dihormati Seperti saya ketemu kiai Ini kiai longkong Buku anggar cari yang seperti ini Kiainya mijit saya Itu ngomong sama murid-muridnya Saya lagi mijitkan cek Nabi Saya lagi mijitkan cek Nabi Mungkin masih juga ada yang percaya dengan dongeng seperti ini Yang masih percaya seperti ini mungkin karena belum bisa menerima kenyataan yang ada Belum bisa mengakui bahwa secara data Yakni berdasar kitab nasab Para Habaib itu tidak terbukti tersambung kepada kancing Nabi Kemudian melalui tes DNA Para Habaib juga tidak nyambung ke kancing Nabi Namun justru nyambungnya ke ras Yahudi Jadi, kurang bukti apa lagi? Dan kalau kita melihat perkembangan persoalan Habaib saat ini Apakah Anda juga masih percaya dan mau mijiti orang Habaib Jika mengaku sebagai cucu Nabi Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Novel Alaidrus di video awal tadi Saya rasa banyak yang enggan dan mungkin menolak Mending mijiti orang tua sendiri atau mijiti kiai atau guru ngaji yang bukan Habaib Kenapa? Karena kalau soal klaim sebagai duriah Nabi Para Habaib itu sudah terbantahkan Bahwa mereka memang bukan cucu Nabi Kalau kenyataan saat ini segelintir orang masih menghormatinya Dan beberapa elit politik dekat dengannya Yaitu urusan lain Mungkin ada ikatan politik Mungkin ada ikatan keluarga Atau mungkin ada ikatan bisnis Namun kalau dekat dengan Habaib dalam rangka mendekati cucu Nabi Yaitu tidak pas dan salah sasaran Cucu Nabi siapa? Sekarang kan sudah terbukti Baik melalui kitab nasab maupun tes DNA Nah yang jelas-jelas duriah Nabi itu justru mereka para keturunan wali sango Dan kebanyakan orang-orang pribumi Nusantara ini Bukan mereka para Habaib keturunan imigran dari Yaman itu Bukan Sebagaimana penjelasan kusufat pelaret dalam sebuah video Bahwa ternyata justru orang pribumi Nusantara ini Yang membawa darah Nabi Muhammad SAW Dan bisa dikatakan 80% penduduk di Nusantara ini adalah keturunan Nabi Maka terbalik faktanya Bukan kita yang menghormati para Habaib karena dianggap sebagai duriah Nabi Tapi justru harusnya Para Habaib itu yang menghormati kita orang pribumi Dan khususnya pada mereka para duriah wali sango Sebab mereka duriah wali sango ini Yang benar-benar terbukti sebagai duriah gancing Nabi Dan soal wali sango Sebagaimana sejarah di Nusantara Itu adalah wali yang berjumlah 9 Bukan wali sangha Karena sekarang juga ada penggiringan OP ini kalau wali songo itu aslinya wali sangha Bukan Wali songo itu wali berjumlah 9 Mereka adalah Mereka itu semua adalah duriah gancing Nabi Memang tidak semua duriah Nabi itu dicatat dalam buku Nasab Sebab masing-masing punya alasan Namun semua itu tujuannya untuk kebaikan Sehingga Nasab Mulia itu terpaksa mereka simpan Misal kita baca sejarah para tokoh-tokoh di masa lalu Banyak yang silsilah leluhurnya itu disembunyikan Dan alasannya pun bermacam-macam Ada yang alasan keamanan Ada yang alasan untuk menjaga anak cucu agar tidak sombong karena memiliki Nasab Mulia Dan ada yang tujuannya untuk mendidik anak cucu agar mau berjuang keras Sehingga tidak mengandalkan atau membanggakan Nasab Leluhurnya yang mulia Dan lain sebagainya Banyak alasan itu Dan semua itu sah-sah saja Dan kini akibatnya banyak orang-orang di Nusantara ini yang tidak tahu leluhurnya dari siapa Paling tahu hanya sampai ke kakek, buyut, canggah Meski sebenarnya ada juga yang punya silsilah nyambung ke salah satu raja-raja di Nusantara Namun karena tidak adanya catatan itu Orang-orang pun merasa biasa Tanpa beban karena merasa tidak memiliki Nasab Mulia Namun sebenarnya tidaklah demikian Justru nenek moyang orang-orang Nusantara ini adalah orang-orang hebat pada masanya Ada yang silsilahnya nyambung ke raja-raja Nusantara Ada yang nyambung ke kancing nabi dan lain sebagainya Maka ketika orang-orang imigran dari Yaman datang ke Nusantara Kok cuma membanggakan dan menyombongkan Nasab tanpa menunjukkan atau melakukan kebaikan bagi umat manusia Ya harusnya kita tolak Harusnya kita itu merasa lebih berhak dan lebih percaya diri Kalau leluhur kita itu lebih mulia dari mereka Dan sekali lagi ini bukan urusan kesombongan atau kebanggaan soal Nasab Leluhur Bukan Namun semua itu demi menyikapi oknum pendatang yang sombong Yang harusnya kita hadapi dengan kesombongan pula Kalau kita hanya tunduk dan nurut Ya makin diinjak dan makin dihina saja Dan kita sebagai tuan rumah di negeri ini harusnya itu bersikap Sebagaimana perilaku tamu itu pada kita Kalau tamu itu baik dan sopan Maka kita juga harus lebih dari tamu itu dalam hal kebaikan dan kesopanan Namun jika tamu itu arogan dan jumawa Kita harusnya juga bersikap melebihi dari mereka Kenapa demikian? Ya karena kita itu tuan rumah Nenek moyang kita yang dahulu membentuk dan ikut mendirikan negeri ini Begitu kalau menurut pendapat saya